Permaisuri, jika ada jalan, lebih baik menghalangi daripada menguras. Aku punya metode sihir orang bijak untuk mengendalikan banjir. Itu mudah sekali. Wajah Chen Jiu penuh percaya diri, serius dan bermartabat. Dia benar-benar mengurus urusan negara untuknya tanpa melihat kata-kata berikut. Yang mulia benar-benar sudah meninggal. Dia jelas melakukan hal semacam ini, tetapi dia tampaknya masih berurusan dengan pemerintah. Jika para sejarawan melihat ini, mereka pasti terkejut kehilangan gigi besar mereka. Para wanita menatapnya, mereka malu dan menantikannya. Lihat di sana, sejarawan sudah mencatat. Chen Hanswe mengingatkannya tentang apa yang dia katakan. Dia melihat sosok di luar jendela, melambaikan penanya dan dengan khidmat berhotbah. Pada tanggal 21 Juni tahun kelima kalender Darah Naga, Kaisar Darah Naga kembali dan bersatu kembali dengan selir kekaisaran setelah menyelamatkan daratan. Namun, yang mulia prihatin dengan rakyat dan tidak bisa beristirahat di malam hari. Dia masih membahas urusan negara dengan para wanita untuk mengelola banjir dan binatang buas dan melindungi perdamaian satu pihak. Orang bijak itu bisa disebut yang pertama dalam sejarah. Yah, sejarawan wanita ini terlalu sederhana. Sebaiknya kita tidak mengajarinya hal-hal buruk. Demi yang mulia, mari kita tutupi. Para wanita itu mendesah. Mereka terdiam. Hal-hal baik dengan Chen Jiu tidak dapat diungkapkan. Selanjutnya, mereka menggunakan keterampilan mereka untuk menutupi, sehingga sejarawan wanita itu tidak dapat mendengar apapun. Sebagai seorang kaisar, apa yang dia lakukan sepanjang waktu perlu dicatat dalam sejarah, karena dia adalah dewa seluruh benua. Banyak orang memperhatikannya. Nama baiknya juga akan diturunkan di masa depan. Wajar jika para sejarawan menempel padanya. Ini telah menjadi perawatan eksklusif setiap kaisar. Setelah empat bulan, mereka semua sangat merindukan pasangan mereka, dan cara terbaik untuk melepaskan rasa sakit cinta mereka adalah kombinasi yang sesungguhnya. Pada saat ini, aku memilikimu di dalam diriku dan kamu memilikiku di dalam dirimu, mencapai alam kesatuan surga dan manusia serta persimpangan surga dan bumi. Semua harapan telah benar-benar terpenuhi. Penuh, hidup menjadi lengkap, dan tidak ada lagi tuntutan yang berlebihan. Sangat bahagia. Baiklah, siapa berikutnya? Chen Jiu tidak peduli. Dia tersenyum dan membiarkan King E memabukkan dirinya di sana. Dia mengarahkan senjatanya ke wanita lain. Sekarang giliranku. Gan Siang Yi berdiri. Sekarang giliranku. Mulan juga keluar dengan malu-malu. Aku juga akan datang. Suan Ling berkata tanpa henti, aku punya banyak banjir di sini, dan aku harus mengatasinya. Ini, para wanita saling memandang. Menghadapi perselisihan antara ketiga wanita itu, mereka benar-benar tidak berdaya. Pada saat yang sama, mereka menatap Chen Jiu dengan malu, seolah-olah mereka menyalahkan wanitanya. Kakak Lisa, ayo kita naik. Sulit untuk membedakan kredit kita. Sebaiknya kita lihat dari ukuran. Chen Hanswe dulunya adalah bibi Chen Jiu dan merawatnya dengan lebih baik dalam segala hal. Pada saat ini, dia berbicara lagi, menyelesaikan pengepungan untuk Chen Jiu dan membujuk beberapa wanita untuk tidak berdebat lagi. Aku, Lisa mencubit, tetapi dia naik dan mendatangi Chen Jiu. Dia sedikit malu dan tidak berani menatapnya secara langsung. Peri mengsya, untuk menyelamatkan Chen Jiu di masa lalu, dia hampir mati. Chen Jiu dan perasaannya datang tiba-tiba dan cepat, sehingga Lisa tidak begitu santai di depannya. Lisa, berpakaian merah, mulia dan elegan. Senyumnya yang manis dapat menyembuhkan semua rasa sakit manusia. Dia disebut dewa penyembuh oleh Chen Jiu Sun. Sungguh berkah bagi seorang pria untuk menikmati produk ilahi seperti itu. Chen Jiu melepaskan ikatannya selangkah demi selangkah dan menghargai kecantikannya yang tanpa celah. Dia serakah dan tamak dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Yang mulia, sungai ini sudah lama rusak. Anda harus memperlambat laju. Lisa juga melihat ke depan, sedikit takut. 992. Baiklah, siapa selanjutnya? Tanpa membuat Lisa terlalu malu, Chen Jiu segera mengubah tujuannya ke orang berikutnya. Mengingat mimpi itu, peri mimpi berada di peringkat ketiga di antara para selir. Temperamennya yang seperti mimpi sudah cukup untuk membuat siapapun jatuh cinta padanya. Perbandingan dengan peri mimpi itu dramatis. Pada saat itu, melalui Zhao Lianer, mereka memiliki hubungan yang sangat ambigu saat pertama kali bertemu. Mimpi, Chen Jiu tidak banyak bicara, tetapi langsung menahan masa lalu dan membuka perasaan mengingat mimpi. Yang keempat adalah peri peoni. Dia adalah guru Chen Hansui. Dia bertemu dengannya di gua sihir gelap. Pada saat itu, untuk menyelamatkannya, Chen Jiu menjalin hubungan dengannya. Sejak saat itu, mereka lepas kendali dan menjalin hubungan yang lembut. Yang mulia, dengan cinta Chen Jiu, peoni itu mekar lagi. Itu cantik dan indah, yang membuat banyak orang iri padanya. Di tempat kelima, Chen Hansui, yang merupakan bibi Chen Jiu, biasanya sedingin es dan sulit didekati, tetapi di depan Chen Jiu, dia langsung meleleh dalam sekejap. Kakak Hansui, aku ingin membuka glasiermu. Chen Jiu memeluk Chen Hansui, yang bertekad untuk merasa puas. Jiuer, kakak telah meleleh untukmu. Kamu dapat membukanya langsung, kata Chen Hansui malu-malu. Setelah melihat begitu banyak hal yang indah begitu lama, dia bahkan tidak bisa meleleh. Keenam, Shen Mi, konstitusi mitologis, temperamen seperti perikuno, debu mulia, tidak seperti karakter kontemporer, sakral dan mempesona. Tempat ketujuh, Mulan, Dewi di hatinya, adalah mimpi sutra yang menggantung. Baginya, cinta Chen Jiu tidak ada bandingannya. Ketika dipadukan dengannya, dia merasa sangat bangga dan bahagia. Laner, terima kasih atas cintamu. Aku akan memperlakukanmu sepanjang hidupku. Chen Jiu akhirnya mendorong Mulan ke puncak yang tak terbatas, yang merupakan jaminan kasih sayang. Tempat kedelapan, Zhao Lianer, perih halus, halus dan indah. Dia memuja Chen Jiu tanpa batas, mematuhi perintahnya, dan sangat populer. Chen Jiu juga memberinya cinta yang tak terbatas. Di tempat ke sembilan, Kian Xiang Yi, seorang pria kecil yang aneh dan nakal, juga sangat menyenangkan. Chen Jiu Chong mencintainya dan sangat bahagia. Hanya empat bulan kemudian, meskipun Kian Xiang Yi penuh dan penuh, penampilannya masih sangat kekanak-kanakan dan lembut, dan wajahnya yang kekanak-kanakan dan lembut sangat mudah membuat orang merasa murni. Di hadapan wanita murni, Chen Jiu memiliki sedikit perlawanan. Tempat ke sepuluh, Suan Ling, cantik dan cantik, fisik Suan Huang, kuno dan luas, seperti saudara perempuan di rumah, juga membuat Chen Jiu menyukainya. Noh, sebelas, Chen Lan, seorang gadis kecil yang sangat bijaksana, juga wanita yang paling mencintai Chen Jiu. Baginya, dia sempurna, hanya itu yang dalam dan penuh cinta. Akhirnya, Chen Jiu memeluk ke sebelas selir kekaisaran, yang sangat manis dan bahagia. Yang mulia, bagaimana Anda menghabiskan empat bulan ini? Apakah Anda menemukan seorang wanita di luar? Kata-kata Gan Siang Yi membuat suasana harmonis kembali tegang. Ah, yah, sungguh sulit bagi saya untuk mengikuti saudara saya ke Tanah Suci, tetapi mudah untuk mendapatkan pijakan di sana dengan keunggulan suami Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Beri saya waktu dan saya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Chen Jiu berkata dalam pidato panjang, apakah Anda tidak tahu klasifikasi Dewa Perang? Saya dapat memberi tahu Anda sekarang. Kemudian, Chen Jiu memberikan pidato khusus dan menjelaskan kepada para wanita lima tingkat Dewa Perang, yaitu, makna mendalam dari lima elemen dan lima pertemuan. Kemudian dia berkata dengan bangga, Anda tidak dapat memikirkannya. Suami Anda sudah menjadi Dewa Penciptaan. Chen Jiu, jika saya ingat dengan benar, Anda tidak tahan setiap kali Anda dipromosikan. Jangan katakan kepada kami bahwa Anda cantik setiap saat. Mulan bertanya lagi pada Chen Jiu tanpa lupa. 993 Baiklah, apakah Anda terkejut bahwa saya telah dipromosikan ke tingkat yang begitu tinggi dalam empat bulan? Chen Jiu segera menamparkan matanya yang ceroboh lagi. Yang Mulia, jangan melihat-lihat dan membicarakan hal-hal lain. Melihat Anda seperti ini, Anda pasti memiliki wanita lain lagi. Katakan saja, kami tidak cemburu. Kinge menghela nafas. Bagaimanapun, itu masih merupakan suara yang bagus untuk membujuk pria yang begitu kuat. Bagaimana mungkin tidak ada wanita yang menyukainya? Oke, Anda benar-benar tidak cemburu. Chen Jiu tidak dapat menyembunyikannya lagi. Tentu saja, ceritakan tentang mereka. Jika Anda memiliki kesempatan, mari kita temui mereka. Bagaimanapun, kita akan menjadi keluarga di masa depan. Kinge berkata untuk para wanita. Kalau begitu, biarkan mereka keluar dan memberi tahu Anda. Chen Jiu memiliki kepala besar dan berkata bahwa tidak ada yang baik. Dia tegas dan langsung melepaskan lima peri keberuntungan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, lemparkan saja sendiri. Apa? Ini? Tunggu sebentar. Para wanita terkejut karena sudah terlambat. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Chen Jiu membawa wanita-wanita itu bersama mereka. Pada saat ini, para wanita baru saja senang dengan Chen Jiu. Tubuh yang berserakan dengan dahan-dahan harum dan salju harus lebih memikat dan membingungkan, dan tidak ada cara untuk melihat orang luar di musim semi ini. Meskipun dikatakan bahwa mereka adalah wanita Chen Jiu, bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya bertemu, yang secara langsung menunjukkan semua kekayaan mereka kepada orang lain. King E juga sangat malu. Kemunculan lima sosok harum itu mengejutkan King E, karena napas mereka yang seperti peri benar-benar membuat mereka kewalahan. Awalnya, mereka juga peri di surga dan bumi, tetapi begitu kelima wanita itu muncul, mereka teringat pada sang Buddha dan menjadi seperti gadis-gadis peri bumi di pedesaan, sehingga mereka tidak dapat berbicara dengan orang lain sama sekali. Chen Jiu, kamu akhirnya bersedia membiarkan kami keluar. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kelima peri keberuntungan itu baru saja muncul dan mengeluh secara langsung tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Tetapi ketika mereka melihat sekelompok wanita di toko yang sama dengan Chen Jiu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat sangat marah di mata mereka. Chen Jiu, kamu sangat menyebalkan. Di mana kamu menemukan sekelompok goblin? Apakah kamu puas dengan kami? Kian Yuer pertama kali mengemukakan pendapatnya. Tidak tahu malu, Meng Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap para wanita itu, sangat tidak puas. Di siang bolong, tanpa apapun, itu hanya sekelompok pelacur. Pelacur, Chen Jiu, Seleramu tidak serendah itu. Zhao Yan tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Apa? Kalian bajingan? Ketika kami bersama Chen Jiu, kalian tidak tahu apakah kalian dilahirkan atau tidak. Sekarang kalian berani memarahi kami. Saya rasa kalian tidak ingin mencampur adukkan. Kian Xiang Yi, Mulan, Suan Ling, dan Shen Mi. Sebagian besar wanita sebelum Chen Jiu bukanlah lampu hemat bahan bakar, bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika mereka dimarahi sebagai pelacur saat ini. Hem, dua liang daging itu juga punya muka untuk ditunjukkan. Kalau aku jadi kamu, aku pasti malu setengah mati. Fang Roux melirik, juga balas-membalas. Dua gelombang wanita itu berasal dari dua kubu yang berbeda. Demi kepemilikan pria ini, meskipun mereka semua tahu identitas masing-masing, mereka tidak mau mengakui kekalahan dan memarahi pada kesempatan ini. Wanita Jalang Pria Wanita Jalang Anak Tidak tahu malu Dasar Pria yang tertarik benar-benar sekelompok rubah dan berang-berang. Kinge Di pihak mereka, memarahi satu persatu, dengan sangat keras. Pelacur Wanita Sao Barang Tidak tahu malu Turun Mengalir Suara Zao Yan tinggi dan tidak kehilangan angin. Baiklah, bisakah kamu berhenti? Kita semua orang beradab. Tolong jangan bersumpah. Chen Jiu merasa malu. Dia benar-benar tidak menyangka istri yang susah payah diperolehnya tiba-tiba menjadi sekelompok wanita jalang. Pergi, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Orang-orang baik tidak membayar. Pada saat ini, para wanita lebih bersemangat dan sama sekali tidak mendengarkan bujukan Chen Jiu. Yah, kalian belum selesai, kan? Chen Jiu duduk di samping dengan marah, menunggu para wanita memarahi dan melihat apakah kalian lelah. Sekelompok barang genit, jika kalian tidak diam, hati-hati aku tidak sopan kepada kalian. Tiba-tiba, situasi perang meningkat, dan Kian Yuer siap untuk memulai. Jangan, Chen Jiu tiba-tiba menjadi cemas. Jika mereka memulai, bagaimana mungkin Kinge dan Zhao Yan menjadi lawan mereka? Bagaimanapun, perbedaannya terlalu jauh. Ayolah, siapa yang takut pada siapa? Sekelompok rubah dan berang-berang. Apalagi yang bisa kalian lakukan selain mengait dan menuntun pria. Gan Siang Yi dan rekan-rekannya tidak takut dan tidak mau bersikap lunak. Kakak-kakak, pergilah dan hancurkan barang-barang genit mereka. Kian Yuer memerintahkan, dan lima peri keberuntungan benar-benar mulai. Ketika Chen Jiu gugup dan siap untuk pergi menyelamatkan, dia merasa lega. Para wanita melakukannya, tetapi mereka tidak menggunakan vitalitas dan mana mereka. Seperti wanita biasa, mereka mendesis dan menarik bersama. Untuk sementara waktu, anggota tubuh yang harum, salju, kulit, dan kebocoran dan embun yang tak tertahankan, yang awalnya adalah lima peri keberuntungan besar, tidak dapat membantu tetapi ditarik keluar dari urutan. Setelah kerusakan seperti itu, semua wanita memar dan memar, dan mereka akhirnya berhenti terengah-engah. Haha, tertawa. Saat itu, sekelompok wanita tiba-tiba tertawa tanpa perasaan, satu per satu, seolah-olah mereka gila. Bukankah kalian semua bodoh? Chen Jiu bertanya dengan curiga, sangat khawatir. Ham, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu puas sekarang? Melotot jahat pada Chen Jiu. Zhao Yan tiba-tiba menatap Kinge dengan ramah dan berkata, Saya Zhao Yan. Ini adalah saudara perempuan saya Kian Yuer, Meng Meng, Fang Rou, dan Cengkeh. Kinge, mereka semua adalah saudara perempuanku, Lisa, Yi Meng, Peoni, Chen Hansui. Kinge menunjuk ke arah wanita-wanita itu satu demi satu dan memperkenalkan mereka satu per satu. Tolong beri aku lebih banyak nasihat. Jangan salahkan aku karena menyinggung perasaanku. Lalu Kinge dan Zhao Yan tiba-tiba mengulurkan tangan dan berjabat tangan, dan mereka menjadi sangat ramah. Bagaimana ini bisa dinyanyikan? Chen Ji itu begitu besar sehingga dia tidak bisa memahaminya. 994. Chen Ji bahkan lebih terkejut di awal. Kemudian, setelah para wanita saling mengenal, mereka langsung menjadi sangat ramah, dan tidak ada dendam karena pertengkaran itu. Mantan sebelah selir kekaisaran dan kemudian lima peri keberuntungan, yang harmonis dan cocok, berubah menjadi aliansi ofensif dan defensif bergandengan tangan. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja, Chen Ji dengan hati yang bersalah. Kamu, kamu pikir kami siapa? Kami tidak mencarimu. Kami sudah kenyang. Ketika sampai pada rasa malu, para wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Kalau begitu, jangan minta padaku. Chen Ji membuka dengan bangga. Asalkan kalian bisa menahannya. Zhao Yan Bai berkata sambil melirik, apakah kalian penasaran mengapa hubungan kita tiba-tiba menjadi lebih baik? Tentu saja, Chen Ji menganggup dengan yakin. Dia benar-benar butuh penjelasan, tetapi dia baru saja bertemu. Apakah kalian perlu sedekat itu? Kita tidak saling kenal lagi. Siapa yang menjadikan kita semua wanita kalian? Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak berbaikan? Kinge dan Zhao Yan menghela nafas. Aku tahu kalian telah disakiti, tetapi jangan khawatir, aku akan mengganti rugi kalian. Chen Ji kemudian menepuk dadanya dan Zeng Rong bertanya kepada surga, ayolah, aku akan memberimu makan hari ini. Kalian, kalian main-main. Para wanita itu sangat malu untuk beberapa saat. Mereka memarahi kami dengan tidak dapat diterima, apalagi yang bisa kalian lakukan selain memanjakan kami dengan ini. Kemampuan suami kalian hebat. Baiklah, kalian masing-masing akan datang dan memberiku satu. Aku akan menghadiahi kalian dengan pil Dewa Penciptaan Tingkat Atas dan membuatmu dipromosikan ke Dewa Penciptaan Tingkat Atas. Chen Ji tidak ingin diremehkan, lalu memberikan khotbah yang mengejutkan. Tentu saja, kondisi ini tidak gratis, yaitu, semua wanita harus berlutut di depannya dan menyerah padanya. Sebagai seorang pria, Chen Ji secara alami memiliki cao finisme pria. Para wanita bersatu untuk menantangnya, yang membuatnya sangat tidak senang, jadi dia ingin menakut-nakuti mereka dan memberitahu mereka bahwa dia adalah tuan keluarga. Apa? Apakah kamu bercanda? Kamu ingin kami semua berlutut di hadapanmu dan melayanimu? Pada saat ini, para wanita saling memandang dan merasa malu dan tidak dapat menerimanya. Tidak apa-apa jika jumlah orangnya lebih sedikit, tetapi saat ini, sangat ramah untuk bergaul dengan para suster yang baru kutemui, tetapi bagaimanapun juga, tetap saja aneh. Perlu menyenangkan seorang pria untuk melakukan hal memalukan seperti itu di depan beberapa wanita asing, yang membuat mereka malu dan menolak untuk setuju. Hei, pikirkanlah, ini adalah pil dewa penciptaan teratas, yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa dalam mimpi mereka. Chen Ji kemudian mengeluarkan pil dewa, yang dikelilingi oleh ciptaan, abadi dan penuh dengan kecemerlangan ilahi yang abadi. Pil dewa keberuntungan teratas, dengan nilai jasa 1 triliun, Chen Ji enggan menyanyiakannya, tetapi sekarang dia telah membunuh lebih dari 20 dewa dan manusia, dan dia memiliki modal untuk dimainkan. Meskipun putra surga telah menyebabkan krisis di daratan darah naga, itu juga membawa keberuntungan bagi Chen Ji. Ketika dia menenangkan para wanita, dia akan memengaruhi alam keberuntungan kedua dan melompat maju lagi untuk menghadapi perang pertama dengan putra tertinggi. Anak muda, apakah ini benar-benar dapat membuat kita langsung masuk ke puncak dewa penciptaan? Chen Lan bertanya terlebih dahulu. Dia adalah gadis kecil yang paling pintar. Tidak peduli kapan, hatinya tertuju pada Chen Ji-u. Iya, Biru, apakah kamu ingin mencoba? Chen Ji-u segera mengirimkan undangan. Baiklah, LAN-LAN bersedia mencoba. Chen Lan mengangguk. Wajahnya pintar dan cantik, yang sangat disukai Chen Ji-u. Lan-lan, jangan dengarkan dia. Meskipun Kinge mencoba menghalangi mereka, Lan-lan tetap maju. Di bawah tatapan menawan dan malu mereka, mereka berlutut dengan setia di depan Chen Ji-u. Itu, Konyol, tidak tahu malu. Chen Ji-u, apakah kamu begitu malu dan terhina untuk mengejar kami sebagai istri? Zhao Yan memarahi dengan marah dan menjadi tidak puas terlebih dahulu. Yan-er, kamu tidak seperti ini. Apa yang kamu lakukan di sana? Chen Ji-u memutar matanya dan berkata dengan keras. Kamu, kamu bicara omong kosong. Zhao Yan-zi merasa malu. Kemunafikan, aku akan naik nanti. Itu membuat orang merasa gatal dan tidak nyaman. Gan Siang Yi tidak tahan dengan yang kedua. Siang Yi, jika kamu ingin naik, kamu bisa naik. Jangan mengubur orang di sana. Kinge tidak puas dan marah. Bagaimanapun, kedua saudari itu baru saja bertemu. Sangat tidak mungkin untuk membuat hubungan menjadi kaku. Tongkat perak besar ini menggilas sepanjang malam kemarin. Apakah kamu masih tidak puas? Para wanita menatap kejadian antara Chen Ji-u dan Chen Lan. Itu semua dari masa lalu. Tentu saja, aku tahu keindahan ini, terutama Zhao Yan. Kaki gioknya dijepit terlebih dahulu, dan kemudian semua wanita merasa malu dan malu. Kita tidak bisa bersekongkol dengannya, atau dia benar-benar berpikir wanita kita mudah diganggu, bukan? Kinge dan Zhao Yan mencapai kesepakatan dan mendapat persetujuan dari sebagian besar wanita. Sayangnya, aliansi ofensif dan defensif sangat tidak nyaman di depan Chen Ji-u, karena setelah Chen Lan menerimanya dengan puas, Chen Ji-u menghadiahinya dengan pil penciptaan ilahi. Setelah mengambilnya di tempat, Chen Ji-u menariknya ke dalam ruang Chin-Cin Jiulong. Di sana, bencana besar langsung berubah menjadi esensi penciptaan dan pindah ke tubuh Chen Lan. Setelah beberapa saat, ketika dia keluar lagi, dia tiba-tiba menjadi fokus seluruh penonton. Phoenix ilahi di tengah alis membuatnya tampak sangat mulia dan berdebu. Aura seluruh tubuhnya mengancam, seperti peri dalam kekacauan, yang membuat orang iri padanya. Tubuhnya cerah dan cantik, temperamennya telah berubah menjadi yang paling menonjol di antara kelima wanita itu. Dari gadis bumi tadi hingga penciptaan tekanan balik, perubahan besar ini akhirnya menggerakkan para wanita. Terima kasih atas kebaikanmu. Meskipun temperamen Chen Lan sangat mulia, dia tetap memilih untuk menyerah kepada pria ini. Dia berlutut langsung dan memberi wanita peringatan. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu akan tetap menyerah kepada pria ini, karena dia adalah satu-satunya kita. 995. Ini, menatap Chen Lan yang tadinya sombong dan tampak seperti peri yang lahir dalam kekacauan, meskipun dia tidak punya apa-apa, dia sama sekali tidak bisa dinodai. Dia benar-benar menyerahkan mukanya dan berlutut di depan Chen Jiu lagi. Adegan ini benar-benar mengejutkan para wanita. Tadi, temperamen Chen Lan menonjol dari semua wanita, tetapi dia tetap mengalah pada pria ini tanpa mengeluh, yang membuat mereka merasa sedikit malu. Orang-orang begitu mulia dan tak tertandingi sehingga mereka semua merendahkan sosok mereka dan menyenangkan pria ini. Apalagi yang tidak bisa mereka abaikan. Samar-samar, di hati para wanita, pikiran yang tadinya tak tertandingi itu terguncang. Biru-biru, kamu sangat baik. Aku benar-benar mencintaimu. Chen Jiuda membelai. Dengan Chen biru yang pintar, dia secara alami bersemangat tinggi dan sangat puas. Cara terbaik untuk menghadapi wanita adalah dengan mengalahkannya dengan wanita yang lebih baik dari mereka. Dengan cara ini, dia pasti tak tertahankan. Penampilan biru benar-benar membuat Chen Jiumei mencapai ambang hatinya dan memutuskan untuk mencintainya dengan baik ketika dia menemukan kesempatan. Baiklah, lan-lan, kamu baru saja naik pangkat. Tetaplah stabil. Kakak-kakakmu akan melakukannya untukmu selanjutnya. Bukan. Chen Jiume menghibur Chen Lan. Ya, nak, keluarga itu sudah pergi berlatih. Chen Lan tidak bicara omong kosong, tetapi langsung duduk di samping, dikelilingi oleh Phoenix Surgawi, dan mulai berlatih. Ini adalah Phoenix Surgawi ciptaan, bagaimana mungkin melihat Phoenix Surgawi di sebelah Chen Lan, hidup dan nyata, Zhao Yan terkejut lagi. Apakah ada yang istimewa dari Phoenix Surgawi ini? Kinge juga bingung. Istimewa, itu hanya sesuatu yang bertentangan dengan langit. Zhao Yan berkata dengan penyesalan, dia benar-benar naik ke langit dalam satu langkah dan melampaui kita semua sekaligus. Aku tidak percaya, karena pencapaian Zhao Yan hari ini adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun dan banyak petualangan. Hari ini, hanya Pils Surgawi ciptaan kecil, biarkan seorang suci melampaui prestasinya. Dia selalu merasa bahwa kepolosan lama terlalu tidak adil. Apa? Apakah itu begitu kuat? Mengmeng tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan tidak dapat mempercayainya. Dewa pencipta dapat menciptakan benda nyata, tetapi kebanyakan dari benda itu adalah benda mati, dan ketika Anda melihat Dewa Phoenix ini, itu jelas merupakan Phoenix Perry yang hidup. Zhao Yan segera menjelaskan dengan kaget, sekarang Dewa Phoenix ini, bahkan jika terpisah darinya, dapat bertahan hidup sendiri. Beri dia waktu, dan akan mungkin untuk memarahi sembilan hari di masa depan. Melempar kehidupan, apakah keterampilannya di atas tingkat mitos? Ini adalah kemampuan yang dapat dimiliki kerajaan para dewa. Bahkan di tanah suci kita, itu langka dan langka. Qian Yue berkata dengan marah. Hanya benua manusia? Bagaimana mungkin seorang jenius seperti itu bisa lahir, dan dia hanyalah seorang gadis kecil dari Chen Jiu? Petualangan macam apa yang dia alami? Fang Rou tidak dapat menahan rasa irinya. Kalian tidak perlu ribut-ribut. Petualangan terbesarnya adalah bertemu dengan pria ini. Dia membawakan kita segalanya. Selama kita melayaninya dengan baik, pencapaian kita tidak akan terbatas. Gan Xiangyi membocorkan rahasia itu. Dia mendatangi Chen Jiu dan berkata sambil tersenyum, sekarang giliranku, jangan merampokku. Apa, maksudmu keterampilan ini diturunkan oleh Chen Jiu? Zhao Yan bertanya kepada mereka dengan penyesalan lagi. Uhuhuh, sayangnya, Qian Xiangyi tidak punya waktu untuk menjawab Zhao Yan dan mereka untuk beberapa saat. Iya, Chen Jiu masing-masing memberikan kita satu kung fu. Kung fu ini sangat ilahi. Jika bukan karena belenggu benua ini, kita pasti sudah dipromosikan menjadi dewa. King E menjawab lima peri keberuntungan dengan ramah saat ini, yang membuat mereka semakin tidak bisa duduk diam. Kung fu Chen Jiu. Dia memiliki kung fu yang sangat bagus sehingga dia tidak memberikannya kepada kita. Apakah itu terlalu eksentrik? Qian Yue segera menggumamkan ketidakpuasan. Gudong, sisi Qian Xiangyi segera berakhir. Melihat penampilannya yang kuno dan aneh serta ekspresi rumit para wanita, Chen Jiu juga sangat bersemangat. Tanpa mengingkari janjinya, Chen Jiu mengeluarkan pil ajaib seperti biasa dan menghadiahi Gan Xiangyi. Dia mengirimnya ke cincin Jiulong untuk promosi. Jiulong Ji, dengan promosi Chen Jiu ke alam penciptaan, ruangnya juga dapat membawa promosi dewa penciptaan, yang memudahkannya untuk mengembangkan bakat di masa depan. Saat meminum pil alam, Chen Jiu menukar keterampilan lanjutan untuk Qian Xiangyi, yang membuat promosinya tidak terhalang. Sekali lagi, seluruh tubuh Qian Xiangyi menjadi berkilauan, dikelilingi oleh uang dan berkah yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya tampak seperti anak laki-laki yang kehilangan uang di keluarga peri. Dengan lambayan, koin asli dan batu kristal muncul, yang membuat para wanita cemburu lagi. Ini, ada batu dewa penciptaan, tidak bisakah kamu membuatnya sendiri? Mereka tidak tahan dengan keheningan Zhaoyan, karena ada batu dewa penciptaan di dalam uang yang diuapkan Qian Xiangyi, yang sangat langka di tanah suci. Lambai untuk membuat batu dewa. Apa konsep ini? Zhaoyan tidak dapat mendefinisikan dan memahaminya. Selama ada cukup energi, tidak masalah untuk membuat gadget ini. Kata-kata Qian Xiangyi membuat mata Zhaoyan menjadi kusam. Terima kasih atas hadiah dari suamimu. Xiangyi akan melayanimu dengan baik di masa depan. Qian Xiangyi mengabaikan keterkejutan Zhaoyan. Dia berlutut di depan Chen Jiu dan melayaninya. Baiklah, semua orang menunggu. Pergi berlatih dulu. Chen Jiu menepuk wajah kecilnya dan mengusirnya di hadapan peri yang tak tertandingi. Ketenangannya dikagumi oleh semua wanita. Setelah membujuk Qian Xiangyi untuk pergi, Chen Jiu mengamati matanya. Para wanita itu tampak takut menatapnya. Untuk sesaat, mereka menundukkan kepala dan tetap diam. Siapa yang ingin muncul berikutnya? Chen Jiu tidak melihat siapapun untuk menanggapi tatapannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ketika Jiang Taigong sedang memancing, mereka yang ingin mengambil umpan. Chen Jiu menertawakan dirinya sendiri. Dia melihat kailnya dan hanya memiringkannya sedikit. Jika ikan tidak mau, dia benar-benar tidak dapat menangkap Putri Duyung. Aku akan datang, aku akan datang. Kali ini, panci itu pecah. Para wanita itu meledakan bibir mereka dan ingin muncul dengan rasa berani. Kamu, mendengarkan suara-suara di sekitar, para wanita saling memandang, dan wajah mereka sangat merah. Mereka tidak dapat lagi menghadapi para saudari itu, dan aliansi itu benar-benar hancur. Dalam pertempuran ini, Chen Jiu tidak diragukan lagi adalah pemenang utamanya. Dia berdiri tegak dengan senjata dan akhirnya akan menakuti semua wanita. 996 Ini, ini tidak baik, Kinge, sebaiknya kamu datang lebih dulu. Zhao Yan juga sedikit malu. Hei, mengapa kita tidak bersenang-senang? Kian Yuer tiba-tiba menyarankan, mengapa kita tidak berlutut di depannya, menutup matanya dan membiarkan dia menebak siapa kita? Eh, menutup matanya adalah ide yang bagus. Para wanita itu terlalu malu untuk menghadapinya. Jika mereka tidak membiarkan pria itu melihatnya, mereka pasti akan merasa jauh lebih baik. Apakah kamu benar-benar ingin ditutupi? Chen Jiu menatap para wanita itu dengan penuh minat, dan dia tidak menolak. Bagaimanapun, dia menutup matanya dan diam-diam dapat melihatnya dengan pengetahuan ilahi. Itu bukan hal yang hebat. Tentu saja, begitu saja, dengan upaya bersama para wanita, Chen Jiu ditutup matanya dan berdiri di sana menunggu layanan para wanita. Dengan mata tertutup, permainan kecil ini benar-benar pediatri untuk Chen Jiu Lai. Kelembutan Fang Rou, kesepian Qian Yue, dan kelembutan Peri Lailak. Lima peri keberuntungan menyerah satu persatu di depan Chen Jiu, yang membuat Kinge bersemangat dan terharu. Kemudian, Kinge tidak mengingkari janji mereka, dan mereka naik satu demi satu. Setelah ini, hubungan mereka menjadi lebih intim. Apakah wanita yang telah menemani seorang pria bersama-sama? Apalagi yang tidak bisa mereka katakan. Duang Hua melintas. Di bawah pil penciptaan ilahi Chen Jiu, semua wanita dipromosikan ke puncak penciptaan dan mencapai ketinggian baru. Untuk sementara waktu, para wanita yang kembali dari cincin Jiu Long tampak sangat cantik dengan temperamen yang terpisah dan keberuntungan. Chen Jiu, kamu eksentrik. Kung Fu kita tidak sebagus mereka, dan kita juga pandai Kung Fu. Qian Yue tidak senang lagi. Itulah petualangan yang luar biasa. Saya menemukan bahwa kita bertemu Chen Jiu. Ini adalah petualangan terbesar kita. Fang Rou mengangguk, haus dan memohon. Apakah kamu ingin Kung Fu? Tidak ada yang bisa dilakukan tanpanya. Itu tergantung pada bagaimana kamu bersikap. Kata Chen Jiu sambil tersenyum. Suamiku, kami bersedia menjadi kuda betina kecilmu. Tidak baik bagimu untuk menungganginya. Hari ini, ada 16 kuda betina kecil di sini, yang pasti menyenangkan bagimu untuk ditunggangi. Kata Qian Yue. Dia naik ke depan Chen Jiu dan dengan jelas membujuk Chen Jiu untuk naik ke atas kuda. Suamiku, keterampilan kami sama sekali tidak lengkap. Sekarang kami memiliki kekuatan alami, dan kami tidak dapat berlatih sama sekali. Kamu dapat memberi kami seperangkat keterampilan, dan kami akan membiarkanmu menungganginya. Shen Mi dan Suan Ling pun maju. Haha, oke, kamu telah memuaskan suamimu hari ini. Mudah untuk mengatakan apapun. Chen Jiu tentu saja tidak dapat menolak, dia mulai menikmatinya dengan penuh semangat lagi. Wanita memohon hal semacam ini lagi dan lagi. Mungkin pria biasa sudah lama takut, tetapi dia menikmatinya. Dia terus-menerus diminati. Sebaliknya, semakin banyak wanita, dan dia semakin energi dan segar. Sebagai orang bodoh ini, Chen Jiu merasa bahwa dia tidak hanya harus mengenal Kian Lima, tetapi juga menjadi jenderal yang dapat menaklukkan mereka. Demi jabatannya, Chen Jiu benar-benar berlari ribuan mil dan menikmatinya tanpa batas. Tetapi tepat ketika dia menikmati yang tak terbatas, Biluo sangat marah di mata air Biluo di kuil surga dan bumi. Mengaum, langit dan bumi berguncang. Saya melihat mata air Biluo. Setelah tongkat kayu yang buruk jatuh, wajah tua Biluo sangat marah. Guru, ada apa denganmu? Apakah aku tidak nyaman? Tiba-tiba seorang wanita mengangkat kepalanya dari tubuh Biluo dan berkata dengan lapisan angin dan cinta di wajahnya. Sialan, bocah Chen Jiu makin lama makin sulit dihadapi. Kali ini, tindakan kaisar tidak hanya gagal, tetapi juga seluruh pasukan hancur. Kata Biluo dengan wajah marah. Apa? Xiao Tian gagal, dan seluruh pasukan hancur. Dia dibunuh oleh Chen Jiu. Tiba-tiba, King Yue sangat sedih. Dia pasti akan mati, tetapi pada saat-saat terakhir, aku merasakan krisisnya dan menyelamatkan hidupnya ketika dia hampir mati. Biluo berkata dengan bangga, lihatlah, tongkat jahat itu adalah putra surga. Apa? Xiao Tian? Bagaimana Xiao Tian menjadi seperti ini? Guru, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya, kan? King Yue khawatir dan segera mengambil tongkat jahat itu. Tentu saja, menyelamatkannya bukanlah masalah, tetapi itu tergantung pada bagaimana kamu bersikap. Biluo kemudian tersenyum jahat. 997. Apa yang guru ingin aku lakukan? Tolong bicaralah terus terang. King Yue akan mematuhi perintahnya dan tidak berani mengabaikan apapun. King Yue segera berlutut dan bertanya dengan sungguh-sungguh. King Yue, sebenarnya, guru tidak memiliki persyaratan lain, hanya ingin kamu mencoba gadget yang diciptakan oleh guru baru-baru ini. Biluo berpura-pura santai. Apa? Setelah mendengar ini, wajah King Yue berubah drastis dan mulut serta bibirnya mengencang. Dia sangat malu. Kenapa? Tidakkah kamu mau? Biluo segera berkata, putra surga telah kehilangan semua esensi dan kinya. Jika kamu tidak bergegas menyelamatkannya, dia akan mengkhawatirkan hidupnya. Guru, aku akan melakukannya. King Yue terpaksa tidak punya pilihan sama sekali. King Yue, aku tahu kamu tahu berita terkini. Biluo kemudian mengeluarkan benda seperti lengan di belakang kursi, yang tidak bisa berdiri dengan kecil. Ini adalah benda berbentuk kolom, yang diukir dengan langit dan bumi gunung dan sungai, dengan keindahan yang tak terbatas. Terlebih lagi, selama Anda memasukkan vitalitas, gunung-gunung di pilar ini akan bergerak maju-mundur, yang sangat aneh. Guru, melihat benda ini, King Yue sedikit gemetar. Dia merasa sedikit takut dan akhirnya lumpuh total dan lemah. Saya sudah tua. Saya tidak bisa mendandani wanita seperti orang dewasa muda. Biluo juga untuk mencegah bulan hijau dan aprikot merah keluar dari tembok, jadi saya membuat penemuan kecil ini dalam upaya untuk mengintimidasi dia, sehingga dia tidak membenci kelemahannya dan melayani dirinya sendiri sepanjang hidupnya. Baiklah, istirahatlah dan saya akan mengobati kaisar. Biluo tidak mengingkari janjinya. Bagaimanapun, dia mengenali putranya yang kering dan tentu saja tidak bisa melihatnya mati. Ketika dia meraih tongkat yang buruk itu, Biluo mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka itu lebih serius dari yang saya kira. Kemampuan Chen Jiwoo untuk menyerap gas darah hidup begitu kuat. Apa yang dia sembunyikan? Apakah dia terlahir sebagai iblis? King Yue, saya harus kehilangan banyak hal untuk Anda dan kaisar kali ini. Saudara Qiangang, kemarilah, menghela nafas, dan Biluo segera memanggil murid-muridnya. Temui guru. Kelima saudara Qiangang adalah murid-murid Biluo yang bangga. Ketika mereka masuk, mereka secara tidak sengaja melihat dan mabuk di sana. Meninggalkan King Yue, mereka semua marah dan kesal. Bagi King Yue, tentu saja, para murid ini mengira bahwa dia adalah rubah dan roh-rubah, penggemar khusus dan membingungkan guru mereka. Ham, aku berani tidak menghormati ibu guruku. Kamu tidak bisa tinggal. Aku menemukan alasan dan hendak marah. Aku melihat mata air surgawi terkejut dan menelan sosok lima orang dalam sekejap. Ah, tidak, Sifu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh bingung dengan rubah dan roh-rubah ini dan menyakiti hidup kita. Kamu akan menyesalinya nanti. Lima saudara Qiangang sangat tertindas dan meneriakan ketidakadilan. Roh darah itu satu, gantikan putra surga. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Langit biru langsung memurnikan lima orang, dan menyuntikkan esensi roh darah yang meluap-luap ke dalam tubuh kaisar dan mengembalikan kejayaannya sebelumnya. Akhirnya aku hidup kembali, Chen Jiu. Tunggu aku. Aku akan membunuhmu lain kali. Baru saja pulih, putra surga itu penuh dengan kebencian. Xiao Tian, misimu gagal kali ini, dan aku kehilangan banyak elit. Apakah kamu mengerti? Biluo berkata dengan getir. Ayah Baptis, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu, tetapi selama aku masih di sana, aku akan memanggil namamu. Jangan khawatir, putra surgaku tidak akan pernah bisa mencapai kultifasimu. Putra surga itu dengan cepat berlutut dan berterima kasih kepada Biluo, tetapi cahayanya yang tersisa melirik ibunya, yang lumpuh di sana, dan tidak bisa menahan rasa malu. Baiklah, dengan kata-katamu, murid-muridku tidak akan mati sia-sia. Turunlah dan berlatihlah dengan baik. Biluo melambaikan tangannya, dan kaisar turun atas perintahnya. Bagaimana, sayang, apakah kecantikan sudah cukup? Mata Biluo yang jahat dan sombong segera menatap bulan hijau, yang membuatnya sangat malu. Baiklah, guru, keluarkan itu untukku. King Yue memohon dengan malu-malu. Baiklah, goblin, lupakan saja kali ini. Aku akan mengampunimu terlebih dahulu. Aku harus bersenang-senang lain kali. Kamu harus bekerja sama denganku dengan baik. Oke. Kata Biluo, akhirnya melepaskan King Yue. Menyeret tubuhnya yang indah, dia kembali ke kamarnya dengan sedikit kesal, tetapi dia tidak ingin dikejutkan oleh salah satu sosok itu. Xiao Tian, mengapa kamu ada di kamarku? Ibu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kaisar menatap bulan hijau, rumit dan tak terbantahkan. Xiao Tian, apakah kamu baik-baik saja dengan lukamu hari ini? Kamu harus berhati-hati ketika bertemu Chen Ji-woo di masa depan. Orang ini tampaknya tidak mudah diprovokasi. King Yue akhirnya melambat setelah melihat bahwa itu adalah putra surga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak peduli. Aku baik-baik saja, Ibu. Kaisar menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu menyukai lelaki tua Biluo yang jahat? Xiao Tian, diamlah. Dia adalah ayah baptismu. Hari ini dia menyelamatkan hidupmu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? King Yue segera memarahinya dan berkata, Sudah ku bilang berkali-kali. Kita harus membayar harga ketika kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kamu harus mengerti. Ibu, tetapi aku tidak ingin menyerahkanmu. Kaisar tiba-tiba maju dan memeluk King Yue dan menangis. Setiap kali aku melihatmu dipermainkan olehnya, hatiku menjadi istimewa. Aku tidak ingin terus seperti ini. Xiao Tian, sungguh, King Yue sangat terharu saat ini, tetapi kepindaannya tidak berlangsung lama. Itu segera menjadi mengerikan karena sesuatu yang luar biasa terjadi. 998. King Yue terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia telah diserang oleh seseorang, dan orang ini bukanlah orang lain, tetapi putranya sendiri, putra surga. Ya Tuhan, ada apa? King Yue benar-benar tidak dapat diterima. Dia tidak mengenakan apapun di bawahnya. Hem, tiba-tiba, King Yue terbangun sendiri. Dia menatap Kaisar dan berteriak, Xiao Tian, apakah kamu gila? Ibu, aku tidak gila. Aku hanya merindukanmu dan ingin memilikimu. Kata Kaisar dengan rakus. Kamu pasti gila, aku ibumu. Bulan hijau melotot, sangat marah. Ya, kamu adalah ibuku, ibuku. Kamu harus menjadi milikku dari awal hingga akhir, dan tidak boleh dinikmati sesuka hati. Putra surga berkata dengan wajah garang, mengapa orang lain harus menikmatinya, tetapi aku tidak bisa menikmatinya. Apakah ini masih ibuku? Kamu, apa logikamu? Itu tidak masuk akal. Bulan hijau terbakar. Apakah aku tidak masuk akal atau kau yang pilih kasih? Sejak kecil, kau meninggalkanku tanpa peduli padaku dan mengikuti laki-laki lain. Di matamu, selain kenikmatan, kenikmatan adalah kenikmatan. Sekarang anakmu sudah dewasa, kau juga bisa menikmatinya. Apakah kau akan mengikuti anakmu dan tidak akan pernah meninggalkannya seumur hidupmu? Kaisar menuduh dengan dingin. Pria lain mana? Itu ayahmu. Tegur bulan hijau dengan marah. Bukankah aku anakmu? Tanya Kaisar. Ini, King Yue tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, untuk kultivasinya sendiri, ia harus meninggalkan putra surga, karena tidak nyaman untuk membawa putranya ketika ia pertama kali tiba. Apakah kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Ibu, kau adalah wanita perak alami. Apalagi yang bisa kau pura-pura di depan putra dekatmu? Kata Kaisar, dan tangan besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak lagi. R. Dasar bajingan. King Yue tidak tahan lagi. Dia mendorong Kaisar dengan paksa dan memarahi. Kamu terlalu egois. Bagaimana bisa kamu hanya memikirkan dirimu sendiri? King Yue jalang. Itukah yang mengajarimu menjadi seorang pria? Kalian semua wanita murahan. Orang-orang? Semua murahan. Orang-orang? Putra surga itu gila. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan melarikan diri. Faktanya, psikologinya juga menghalangi burung dan hewannya sendiri. Tidak serakah. Hal terpenting tentang tubuh King Yue yang serakah adalah dia dinikmati oleh orang lain setiap hari. Putra surga berpikir bahwa ibunya adalah milik pribadinya dan pria lain tidak dapat bergerak. Sifatnya sombong. Sekarang dia membiarkan ibunya menjual untuk kemuliaan. Ini bukan gayanya, dan dia tidak tahan. Xiao Tian, King Yue berteriak mendesak, tetapi dia tidak mengusirnya. Dia takut Kaisar akan benar-benar menjadi gila dan melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki padanya. Lupakan saja, lebih baik dia sendiri, mungkin dia bisa menemukan jalan keluarnya. Ah, putra surga itu berlari keluar seperti orang gila. Dia berlari ke daerah dewa dalam satu tarikan napas dan terhalang oleh tanah suci ini. Siapa yang berani menghentikanku? Aku adalah putra langit dan bumi. Siapa yang berani menghentikanku? Dewa abadi itu meledak. Putra langit itu gila dan baru saja menerobos cahaya ilahi. Cahaya ilahi bersinar, seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahmu, dan seperti pemandian air panas. Bau putra langit selalu hilang, dan pikiranmu dikembalikan ke King Ming. Dewa, apa yang baru saja kau lakukan? Kaisar mengingat bahwa dia juga sangat menyesal, tetapi matanya segera tertarik oleh pilar dewa. Di mana ini, sungguh pilar ajaib, Kaisar terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke pilar dewa selangkah demi selangkah. Pilar dewa surga itu lebar dan abadi. Itu seperti pilar teratas yang menopang langit dan bumi. Itu tak terbatas. Siapapun yang datang ke sana merasa sangat lemah. Eh, masih ada tangga. Aku ingin naik dan melihat. Siapa yang ada di atasnya? Kaisar terkejut. Dia menaiki tangga dan pergi ke surga selangkah demi selangkah. Semakin tinggi pendakian, semakin kuat cahaya ilahi, semakin besar perlawanan, dan membuat tubuhnya bersinar sangat terang. Sisi, yang mengejutkan Kaisar adalah dia jelas dapat merasakan gennya yang berkembang dan kualitas yang ditingkatkan secara menyeluruh. Wah, hebat sekali. Apakah ini cahaya asli para dewa? Itu dapat mengubah tubuhku. Dalam waktu singkat, itu telah membuatku mencapai 180 juta gen. Siapa yang bisa menjadi lawanku jika aku tumbuh seperti ini? Kaisar sangat gembira dan tanpa sengaja mengungkapkan asal-usulnya yang kuat. Lebih dari 100 juta gen. Ini adalah pencapaian Kaisar setelah menggunakan pedang langit dan bumi untuk memajukan alam. Justru karena pencapaian yang begitu tinggi, dia ingin menemukan Chen Jiu untuk membalas dendam. Namun, meskipun Chen Jiu hanya memiliki beberapa gen lebih banyak darinya, ada perbedaan antara gen manusia dan gen manusia. Meskipun putra surga memiliki banyak gen, itu jelas tidak cukup berkualitas. Akibatnya, dia masih takut di depan Chen Jiu, dan sulit untuk bergerak sama sekali. Mendaki selangkah demi selangkah, Kaisar merasa kesepian dan bangga. Dia juga memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat tanpa batas. Dia bersumpah untuk mengalahkan Chen Jiu dan memenangkan semua kehormatannya. Keinginannya tidak kenal menyerah. Banyak direktur lama menghargai penampilannya yang ulet. Tentu saja, tidak ada yang bisa melihat intrusi Kaisar ke daerah Tongshen. Dia hanya tahu bahwa dia adalah murid perguruan tinggi dan ingin melihat potensinya. Tanpa diduga, putra surga memberi banyak barang antik kejutan besar. Potensi yang ditunjukkan oleh putra surga sepenuhnya dapat layak mendapatkan gelar putra dewa. Suatu hari, gen Kaisar meningkat lagi, mencapai ketinggian 200 juta. Namun, saat ini, sulit baginya untuk melangkah lebih dekat di pilar surga. Ototnya amruk, konsentrasi cahaya ilahi sangat tinggi, dan tekanan pada putra surga juga besar. Dia menatap langit dan melihat pilar, dan dia tidak mau berhenti. Eh, apa itu? Saat itu, Kaisar tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh di pilar itu. Ada orang lain di pilar Tongtian, dan pria ini tampak seperti wanita. Seorang wanita memanjat di atasnya, mengenakan rok ketat, dan kakinya yang panjang seperti salju, lembut dan lembut terhuyung-huyung, yang benar-benar membuat Kaisar merasa pusing dan terpesona, sangat lapar dan haus. Dia telah berkomplot melawan wanita Chen Jiu. Kepribadian putra surga yang sombong tidak dapat dengan mudah menemukan seorang wanita untuk mengisi dirinya sendiri. Ini juga membuatnya hampir menyakiti ibunya, jadi sekarang dia melihat wanita terbaik, yaitu, serigala melihat domba dan ingin bergegas di tempat dan menghiburnya. Namun, ketika dia ingin kembali, penghalang cahaya Tuhan membuatnya sulit baginya untuk berjalan. Sulit untuk memanjat dalam satu langkah. Dia hanya menatap samar-samar sepasang kaki putih itu dan mendesah. Wanita macam apa ini? Dia bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Tepat ketika Kaisar mendesah, sebuah benda berat tiba-tiba jatuh dari udara, yang menghantamnya dengan keras. 999. Sial, anjing mana yang berani memukul dirinya sendiri? Kaisar berpikir bahwa dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Objek, itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Raungan, dengan suara keras, putra surga dan benda-benda seperti meteor jatuh bersamaan di permukaan area tongshen, menghancurkan lubang besar di tanah suci abadi, dipenuhi asap dan debu. Eh, kenapa tidak terlalu sakit? Pada saat ini, suara kaget seorang wanita tiba-tiba terdengar dalam asap, kecantikan lingdong yang segar. Melalui asap dan debu, Anda dapat melihat samar-samar bahwa sosok merah menyala dan indah perlahan-lahan berdiri. Itu cerah dan bermartabat, dengan wajah yang kuat dan mendominasi. Kaki yang indah. Dengan suara kagum, wanita itu akhirnya bereaksi. Dia melihat ke bawah dan melihat seorang pria muda diinjak-injak di bawah kakinya dan menatap kaki gioknya seperti babi. Untungnya, Roku ketat. Kalau tidak, bukankah itu akan hilang lagi? Hati wanita itu diam-diam berpikir, apakah dia akan mengubah kebiasaan mengenakan tongshen di masa depan? Ya, wanita ini bukan siapa-siapa. Dia adalah Phoenix yang bekerja lebih keras dengan Chen Jiu. Dia tampaknya hilang dan tidak dapat ditemukan karena dia telah menunggu Chen Jiu datang. Ini membuatnya marah dan malas. Dia memanjat pilar langit untuk melatih dirinya dan melampiaskan ketidakpuasannya. Phoenix adalah putri dewa. Kesombongannya yang melekat membuatnya tidak dapat dibandingkan dengan Chen Jiu. Bajingan. Menghadapi demensia Kaisar, reaksi Phoenix sangat ganas. Seolah-olah dia telah mengeluarkan semua kebencian yang ditiru Chen Jiu terakhir kali. Itu adalah kaki di wajah Kaisar dan memutarnya. Oh, kamu. Tidak masuk akal, Kaisar begitu membungkuk sehingga dia memanjat pilar langit. Kekuatannya habis. Dia terjatuh. Matanya hitam dan dia merasakan sakit. Dia melihat sepasang kaki indah kelas atas. Dia hanya merasakan semacam kenyamanan. Siapa yang bisa berpikir bahwa dia menginjak dirinya sendiri ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang kejam? Kamu tahu? Aku adalah putra surga. Aku satu-satunya di surga dan bumi. Aku adalah putra surga yang menguasai langit dan bumi. Aku hanya seorang wanita. Mengapa aku bisa menginjak diriku sendiri? Namun, putra surga tidak bisa menahannya sekarang. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa wanita secantik itu menginjak dirinya sendiri juga merupakan berkah. Hati, Kaisar sudah lama tidak merasakan ini. Yu Guangnya menyapu Phoenix dan mengira dia adalah kekasih impiannya. Dia harus mendapatkannya dalam hidupnya. Ham, Chen Jiu, bukankah kamu sombong? Ketika aku mendapatkan wanita ini, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa wanita terbaik yang sebenarnya. Wanita-wanitamu tidak ada apa-apanya di depannya. Phoenix, tunjukkan belas kasihan di kakimu. Ketika Phoenix menghancurkan Kaisar, banyak orang tua keluar tiba-tiba. Orang-orang tua ini memandang Kaisar dan sangat menyukainya. Para tetua agung yang terhormat, aku akan memberi sedikit pelajaran pada bajingan kecil itu. Bagaimana dengan begitu banyak orang yang keluar? Phoenix mengerutkan kening dan cukup takut pada banyak tetua. Bajingan kecil, Phoenix, kau baru saja menghancurkannya. Tidakkah kau tahu dia telah memanjat pilar surga? Selain itu, bukan putra dewa yang dapat memasuki wilayah dewa kita. Banyak tetua dengan enggan membujo, ini adalah bakat kuil surga dan bumi kita. Oh, anakmu, berapa banyak gen yang telah kau capai? Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak mengendurkan kakinya dan menundukkan kepalanya dan bertanya. Aku telah mencapai 200 juta. Kaisar tampaknya tidak ingin dipandang rendah, yang merupakan respons positif. 200 juta. Pada saat ini, Phoenix dan bahkan banyak tetua agung terkejut. Menatap mata Kaisar, mereka tidak dapat menahan diri untuk menjadi lebih bersemangat. Anak muda, tolong jadikan aku gurumu dan ajari kau keterampilan sihir agungmu. Seorang lelaki tua segera datang kepada putra surga untuk menyenangkan. Ayo, apa keterampilan ilahimu? Nak, sembahlah aku sebagai guru. Aku punya mantra yang tak tertandingi. Ini adalah segel yang tak terkalahkan. Begitu kau mempelajarinya, dunia ini begitu besar sehingga tak seorang pun dapat menyakitimu. Lelaki tua kuat lainnya keluar untuk berhotbah. Anak muda, kupikir kau memiliki sum-sum tulang yang luar biasa. Kau akan berubah menjadi naga dan burung Phoenix di masa depan. Namun, kau tidak dapat melakukannya tanpa bantuanku. Datanglah dan ikuti aku untuk menjadi guru. Seorang guru lain keluar untuk menyenangkan. Nak, aku adalah leluhur langit dan bumi. Hanya saja kau memiliki darah langit dan bumi dan menyembahku. Lelaki tua lainnya keluar untuk menghubungi. Nak, aku memiliki harta karun tertinggi. Tetua tertinggi, orang-orang ini benar-benar informasi internal yang kuat dari seminari langit dan bumi. Prestasi mereka hampir di atas, tanah transformasi, di alam langit dan bumi, atau mereka memiliki kualifikasi lama atau kontribusi besar. Prestise dan reputasi mereka sangat baik di seminari langit dan bumi. Selama mereka mendaki garis mereka, tidak dapat dihindari untuk terlibat dalam perguruan tinggi di masa depan. Putra Surga, yang dulunya adalah tokoh terkenal di benua darah naga, menunjukkan bakat dan kemampuannya yang luar biasa saat ini, dan tiba-tiba menjadi dupa bagi banyak tetua tertinggi, yang tidak dapat menahan kegembiraan yang luar biasa dalam sekejap. Melihat rekomendasi sukarela dari banyak tetua, mereka memiliki keterampilan sihir yang tak tertandingi, atau memiliki rune yang tak tertandingi, atau memiliki alkimia yang tak tertandingi, dan ini adalah keterampilan yang sangat perlu dia kuasai. Putra Surga itu cerdas. Sekarang dia tahu tidak baik untuk berjanji kepada siapapun, karena begitu dia berjanji kepada salah satu dari mereka, dia akan menyinggung guru-guru lain. Jika dia ingin mempelajari keterampilan mereka lagi, itu pasti lebih sulit daripada pergi ke surga. Ahem, Phoenix, tolong undang teman kecil ini ke kuil taoku. Tepat saat itu, sebuah suara berat terdengar di udara. Apa, Tauhusan, tidak cukupkah bagimu untuk memiliki murid yang berharga seperti Phoenix? Tiba-tiba, puluhan tetua menatap kekejauhan dengan marah. Jangan marah, aku hanya memintanya untuk datang dan duduk. Suara Tauhusan tidak dapat menahan rasa malu. Cantik, bisakah kau angkat kakimu dulu? Kaisar percaya diri. Begitu banyak tetua tertinggi yang menyukainya, jadi jalan masa depannya bukanlah kemuliaan yang tak terbatas. Hei, adik kecil, apakah kau ingin pergi dengan adikmu? Phoenix mengubah wajahnya. Kemudian dia mengangkat kakinya dan berjongkok di depan putra surga sambil tersenyum, lembut dan tak terbatas. Eh, ini, Kaisar melihat kebaikan Phoenix dan tidak dapat menahannya. Saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya menganggup dan berkata, aku ingin pergi bersamamu. Sialan, mengapa kita tidak memiliki murid yang begitu cantik? Sekelompok tetua tertinggi sangat kecewa. Dengan cara ini, di mata para tetua yang tak terhitung jumlahnya, putra surga, seorang jenius baru, dibawa ke kuil Tau oleh Phoenix. Segar dan sederhana, sangat elegan di sini. Saat menunggu Tauhusan, Phoenix tersenyum. Melihat putra surga, itu membuatnya merasa ngeri. Apa yang ingin dilakukan cewek ini? Seratus. Kakak Phoenix, apa yang ingin kau lakukan? Kaisar akhirnya tidak dapat menahannya. Dia pria yang besar, tetapi dia tidak tahan ditatap oleh si cantik tanpa berkedip. Wah, kau sangat menarik. Phoenix tersenyum dan mendekati Kaisar dan berkata, jangan takut. Apakah aku masih bisa memakanmu? Ya, aku tidak takut. Kaisar berkata dan dengan cepat menegakkan tubuhnya dan berkata, kakak Phoenix, apa yang ingin kau lakukan? Kakaku melihat kemampuanmu yang luar biasa dan ingin mengakuimu sebagai saudara. Aku tidak tahu apakah kau mau. Phoenix tersenyum dan mengatakan rencananya. Wah, merupakan berkah bagiku bahwa kakak Phoenix dapat melihat putra surgaku. Ketika putra surga bahagia, aku khawatir tidak ada alasan untuk berurusan denganmu. Di masa depan, kita akan menjadi saudara perempuan dan laki-laki. Tidak bisakah kita saling dekat? Chen Jiu, tunggu. Ketika aku mengambil wanita terbaik, aku akan membuatmu serakah. Oh, kalau begitu kau sudah berjanji. Bagus, saudara yang baik. Kau akan bergaul denganku di masa depan. Aku berani memastikan tidak ada seorang pun di kuil yang berani menindasmu. Phoenix juga senang sesaat, melompat-lompat, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang indah, terutama bahagia. Kakak, kau sangat cantik. Ketika Kaisar terobsesi, ia mengulurkan tangannya ke Phoenix dalam upaya untuk mengembangkan hubungan yang dekat. Pak, tetapi Phoenix yang merasakan tangan babi asinnya di foto dengan kejam olehnya, menatapnya dengan tajam dan berkata, Apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin bermain nakal? Oh, tidak, aku tidak. Aku hanya ingin menarik kakak. Kaisar dengan cepat meminta maaf kepada Wei Nuo. Kau, Phoenix menatap putra surga dan sangat marah. Jika dia tidak tersentuh baru-baru ini dan rasa pencegahannya meningkat, dia pasti berhasil sekarang. Sekarang bagaimana orang ini bisa sangat marah satu per satu. Tetapi setelah memikirkannya, aku mengenali saudaraku. Ketika aku bertemu Chen Jiu di masa depan, aku akan memukulinya dengan keras. Phoenix kembali gembira. Hem, Chen Jiu, bukankah kau bangga menganggap dirimu seorang jenius? Sekarang aku telah menemukan seseorang yang lebih berbakat darimu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mempermainkanku? Ternyata, tujuan utama Phoenix mendekati Kaisar hanyalah untuk menyerang Chen Jiu. Orang-orang terpisah satu sama lain. Jika Kaisar tahu ini, dia pasti marah saat itu juga. Maaf, saudari Phoenix, aku tidak akan berani di masa depan. Kaisar memohon, sangat bersalah. Melihat ini, Phoenix tidak tahan untuk bangun. Bagaimana mungkin dia seperti laki-laki? Jadi, alih-alih menjadi galak, dia berkata dengan senyum lembut, baiklah, Kaisar, tidak apa-apa. Di masa depan, selama kau mendengarkan kata-kata kakakku, kakakku akan membiarkanmu berpegangan tangan. Ah, terima kasih, saudari Phoenix. Kaisar sangat gembira. Melihat Phoenix, dia akhirnya memahami karakteristik kepribadiannya. Saudari Kekaisaran, ini jelas merupakan saudari Kekaisaran yang absolut. Dia sangat ingin mendominasi pria, tetapi dia lembut dan ramah. Begitu wanita seperti itu berhasil mendapatkannya, itu juga merupakan berkah. Putra surga telah terbiasa didisiplinkan oleh Kinge sejak kecil. Sekarang ketika dia bertemu dengan saudari Kekaisaran seperti itu, dia tiba-tiba merasa baik dan bersumpah untuk mendapatkannya ke tangannya sendiri. Ahem, apakah aku tidak mengganggumu? Pada saat ini, seorang Taoist setengah bayar datang. Dia sangat luar biasa. Dia adalah Master Phoenix dan Taoist Wusan. Master Phoenix itu genit dan marah, dan menunjukkan ekspresi cantik dan malu di depan pria setengah bayar itu, menggoda dan membingungkan. Sampai jumpa, Master Kaisar juga memberi hormat dengan sopan. Anak muda, Master tidak berteriak. Lima Taoist yang tersebar itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan sangat tidak senang. Eh, Master, apakah Anda salah? Yang lain bersaing untuk menjadikannya sebagai murid, tetapi Anda tidak ingin menjadikannya murid. Lalu mengapa Anda memintanya untuk datang ke sini? Phoenix tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika Anda ingin saya menerima murid, itu tergantung pada keberuntungannya. Pendeta Tao Wusan kemudian mengeluarkan tabung hitam dan berkata, anak muda, mari kita membuat ramalan. Bagus. Kaisar sangat yakin akan keberuntungannya. Dia segera menegakkan dadanya, mengambil tabung hitam dan mengocoknya langsung di tangannya. Berdenting, berdenting, di dalam tabung hitam itu, sepertinya ada sesuatu yang menghantam. Petir, terbang keluar dari tabung dan tersebar di seluruh tanah, yang membuat putra surga sangat bingung. Eh, simbol ramalan ini. Pendeta Tao Wusan melihat simbol ramalan itu, tetapi dia tetap diam untuk waktu yang lama. Guru, tolong beri saya beberapa saran. Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon dengan cepat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, Phoenix, Anda pergi, saya akan beristirahat. Pendeta Tao Wusan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia berbalik dan pergi. Baiklah, Guru, jangan terlalu menggiurkan. Sang Phoenix sangat tidak puas dan berteriak tak berdaya, kebenar-benar tidak menginginkan murid yang sangat baik seperti itu. Hei, Tua, Tua, sambil menggelengkan kepala dan mendesah, kelima Taois yang tersebar itu meninggalkan Ola. Putra surga, jangan katakan hal yang sama padanya. Guruku seperti ini. Dia membicarakannya, dia tidak memiliki bentuk. Sang Phoenix kemudian membujuk Sang Putra surga. Tidak apa-apa, aku tidak akan peduli. Nasibku ada di tanganku sendiri, jadi aku tidak akan mempercayainya. Sang Kaisar percaya diri dan tidak ingin dipandang rendah. Yah, itu seperti saudaraku yang baik. Ayo pergi. Sang Phoenix mengambil foto Sang Kaisar, dan mereka pergi bersama. Phoenix berkolusi dengan Kaisar. Saya khawatir Chen Jiu tidak dapat membayangkannya. Sekarang dia memanjakan para wanita cantik dan melihat tubuh mereka yang indah. Dia sangat menyukainya. Hei, kamu tidak mau kung fu. Jangan tidur. Chen Jiu menepuk pantat manis Zhao Yan tanpa daya dan mengingatkannya dengan ramah. Chen Jiu, maafkan kami. Kami tidak berani. Jika kami tidak datang, kami tidak akan datang lagi. Zhao Yan Ben memohon belas kasihan. Dia sama sekali tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang keterampilan itu. Saat ini, saya begitu senang sampai-sampai saya lupa diri. Tidak masalah keterampilan apa atau tidak. Para wanita tidak terburu-buru. Chen Jiu tidak bisa memberikannya dengan paksa. Dia hanya tenggelam dan jatuh langsung ke ringkoulon, siap untuk meningkatkan prestasinya secara paksa. Promosi ini sangat penting, karena ini terkait dengan perang dengan putra tertinggi, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Lao Long, apakah jasaku cukup berharga? Chen Jiu pertama kali bertanya dengan sungguh-sungguh. Iya, itu sudah cukup, Tuan. Apakah Anda ingin dipromosikan sekarang? Naga bertanya sesuai aturan. Iya, promosi paksa. Saya ingin melihat di mana saya bisa tumbuh. Chen Jiu berkata dengan penuh harap. Selamat, Master. Promosi paksa dan pertukaran berhasil. Yuan naga yang kuat melesat dari mulut naga, yang mengenai tubuh Chen Jiu sepenuhnya. Zee, ini adalah kekuatan yang kuat dan sakral, termasuk esensi dan darah ciptaan naga, yang sangat kuat. Terima kasih.